Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah sempat ricu dan mendobrat gerbang kantor Bupati Karo, masa demonstran hingga saat ini masih beruncuk rasa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Rahka Susanto, langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rahka, apakah ada penambahan jumlah personil untuk mencegah demo berakhir ricu? Goyang-goyangnya. Gendang saikur. Gendang apa ya? Ini memang maka penyukur rasa yang berhubung dengan kericuhan, ada sejumlah personil kepolisian yang datang dari Pores Kabupaten Karo untuk datang ke kantor Bupati sebagai salah satu pusat dari aksi demonstrasi warga. Dan tadi memang sempat terjadi aksi demonstrasi yang berujung pada pendobrakan gerbang dari kantor Bupati Karo. Setelah itu memang masa mendatangi dan menduduki kantor Bupati Karo dan mereka mengklaim telah menduduki kantor Bupati Karo dan rencananya mereka juga akan memperkenalkan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Karo untuk nantinya meminta Bupati Kabupaten Karo karena ukur sebagi turun dari jabatannya sebagai Bupati. Warga menilai ada sejumlah kebijakan Bupati Kabupaten Karo yang tidak sesuai dan melenceng dari jalurnya. Salah satunya adalah dengan beberapa orang dekat Bupati Karo yang dapat mengatur sistemik di Dinas Pendidikan Kabupaten Karo serta lambannya penanganan bencana dan belum dibentuknya badan penanggulangan bencana daerah dalam erupsi Gunung Sinabung padahal dari pantauan warga memang erupsi Gunung Sinabung sudah terjadi sejak tahun 2010 namun hingga saat ini tahun 2013 masih belum dibentuk badan penanggulangan bencana daerah. Gilang. Rahka lalu apakah Bupati Karo mau bertemu dengan para pengunjuk rasa itu? Ya sampai saat ini Bupati Kabupaten Karo kena ukur surbakti masih belum menemui para pendemonstran ini juga menjadi kelukan oleh para demonstran meskipun tadi Kepala Sakwa BP maupun juga Kapolres Tanah Karo akan berbicara dengan demonstran namun para demonstran menolak untuk berbicara dengan perwakilan mereka hanya menuntut Bupati Kabupaten Karo turun dari jabatannya dan dapat anda lihat saat ini sejumlah warga masih terus menaksanakan orasi terkait juga dengan tuntutan mereka agar Bupati Kabupaten Karo kena ukur surbakti turun dari jabatannya dan rencananya setelah melakukan orasi ini para demonstran juga akan pergi ke kantor DPRD untuk nantinya menyerahkan kunci yang mereka gunakan untuk menggembok kantor Bupati agar nanti juga para DPRD di Kabupaten Karo ini dapat mendukung warga sebagai wujud dari kekecewaan terhadap pemerintahan Bupati Karo kena ukur surbakti dan saya dengar tambahan mengandalkan juang silamaman tidak akan tambahan gilang baik rahsia terima kasih untuk laporan Anda Rahga Susanto melaporkan langsung dari Kabupaten Karo Sumatera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!